Hai bunda Apakah bunda ingin bisa mencukur gundu rambut bayi sendiri? Sesudah nonton video ini Bunda pasti langsung bisa mencukur gundu rambut bayi sendiri di rumah Saya sudah membuktikannya Dan cara ini terbukti sangat aman Karena tidak akan melukai bayi Dan sangat mudah dilakukan Meskipun bunda baru pertama kali mencukur gundu rambut bayi Yuk nonton video berikut ini Dan subscribe channel Baby Talk Club sekarang Supaya bunda tidak ketinggalan info dan tips paling update dalam merawat bayi Olin mau potong rambut Ini potong rambut pertamanya Olin Olin nomor 1 bulan Yuk potong ya Lin Saat mencukur rambut bayi Lakukan dengan sangat berhati-hati ya bunda Agar jangan sampai bayi terluka Pastikan juga alat yang digunakan Seperti alat cukur Sudah dibersihkan terlebih dahulu Mencukur rambut bayi Sebaiknya dilakukan saat bayi sedang tidur Sehingga tidak banyak bergerak Ini berguna agar tidak berisiko melukai kulit kepala bayi Agar proses mencukuran rambut bayi bisa dilakukan dengan tepat Yuk ikuti tips cara mencukur rambut bayi berikut ini Yang pertama persiapkan alatnya Alat cukur rambut bayi yang dipakai baby lovelin ini adalah alat cukur rambut elektrik Alat ini sangat aman untuk mencukur rambut bayi sampai gundul Meskipun bunda baru pertama kali coba mencukur rambut si kecil Bayi tidak akan terluka karena pisau cukur Karena di alat ini sudah ada pengamannya Perlengkapan lain untuk mencukur rambut baby lovelin ini adalah bantal dan tatakan untuk alas tidur baby lovelin Disini saya pakai bantal menyusui dan betong bayi sebagai alasnya Kemudian perlengkapan lainnya adalah kamera Buat apa kamera coba bunda? Tentu saja untuk mengabadikan momen cukur rambut pertama si kecil Biar nanti kalau dia sudah besar ada ceritanya Yang kedua adalah persiapan sebelum mencukur Pertama cuci tangan sebelum mencukur Dan pastikan semua alat sudah bersih ya mams Kemudian sebelum mencukur pastikan mams tenang dan jangan ragu Energi negatif mams bisa tersalurkan pada si kecil loh Sehingga ia akan rewel nantinya Kondisikan bayi dalam keadaan tenang Ketenangan ini bisa mams dapat dalam keadaan tertidur pulas atau suhu ruangan yang nyaman Sehingga bayi tidak merasa kepanasan Jika mams mencukur rambut bayi saat bayi tidak tidur Maka mintalah orang lain untuk mengajaknya bermain Sehingga perhatiannya pun teralihkan Yang ketiga adalah cara mencukur rambut bayi Agar si kecil nyaman dan hasilnya juga sempurna Maka mams harus mengikuti cara mencukur rambut bayi yang tepat berikut ini Jika rambut bayi sangat lebat Maka potonglah rambut sependek mungkin dengan gunting kecil Cara mencukur rambut bayi dimulai perlahan dari arah atas ke bawah Bersihkan pisau cukur dari potongan rambut si kecil dengan tisu kering Lalu lanjutkan pencukuran Sebaiknya tidak membasai rambut bayi Karena hal ini bisa menyulitkan mams Rambut bayi akan menempel di kulit kepala Sehingga pencukuran menjadi lebih sulit Setelah dicukur Maka rapikan pencukuran dengan mencukur dari bawah ke atas Sehingga sisa rambut yang tertinggal akan terbuang Setelah selesai Maka basuhlah kepala bayi dengan air hangat Sambil dibersihkan dari sisa potongan rambut Keringkan kepala bayi dengan haduk yang lembut Lalu taburkan bedak bayi di kepalanya yang botak tersebut Selanjutnya jangan lupa untuk tetap menjaga Kebersihan kulit kepala si bayi Dengan rajin keramas Sambil dipijat ringan Agar bayi tidak stres Dan kulit kepalanya sehat Selamat mencoba mams Demikian tips mencukur gundul rambut bayi Yang bisa dilakukan bunda sendiri di rumah Di sini Saya bukan pertama kalinya mencukur rambut bayi Tetapi saya sudah beberapa tahun tidak mencukur rambut bayi Jadi agak kaku lagi nih cukurnya Tapi yang penting hasilnya bisa gundul mulus sempurna Ya kan bun Gimana bun Sangat aman dan mudah kan Mencukur rambut bayi sendiri di rumah Kalau ada pertanyaan Atau mau cerita pengalaman bunda Dalam mencukur si kecil Yuk silahkan di kolom komentar ya bunda Jangan lupa subscribe channel Babytoe Club sekarang Supaya bunda tidak ketinggalan info dan tips paling update dalam merawat bayi Terima kasih telah mencukur